Assalamualaikum guys, yo balik dengan saya Evian, di video kali ini saya akan bermain game Ragnarok Arena Monster SRPG Jadi guys, ini game ya bisa dibilang baru banget rilis di PSO Indonesia, cuman saya baru bisa record sekarang Ya minta maaf dulu ya Kenapa baru bisa record sekarang? Ya kemarin itu tuh, PSO saya lagi di upgrade ke level yang lebih tinggi lagi Dari Tregia GTX naik ke RTX Terus ini game gak tau ya sama apa enggaknya dengan Ragnarok yang sudah pernah saya mainin sebelumnya Jadi kalau kalian mau nilai game terstatuskan ya, link yang deskripsi langsung di cek aja guys Di awal itu guys, pas masuk ada opening Ini saya skip, jadi kita fokus ke prologue aja ya Jadi apa nih guys, sporing Warna emas kah? Sporingnya juga ini ya, bisa ngobrol gitu Terus game-nya bahasa inggris, ini suara seyyunya dari KR Jadi jangan heran lah Karena ini bahasa inggris, ya dicepatin-cepatin aja Atau kalian mau skip langsung bisa ke pojok kanan Aku mau skip langsung bisa ke pojok kanan Gwambang Agar gawang Gwambang Buka Gwambang 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 Ngapain? Buka kerbang pintu Ya, I'm ready Terus disuruh pilih Kelas Ada cewek Ada cowok Tinggal kalian pilih ya Mau yang mana Kalau saya sih ya Perempuan Kasih nama seperti biasa Nama kebangsaan Langsung kita oke aja Langsung Masuk kah? Jelas Sudah di lobby aja Terus disini saya bingung ya guys Kenapa saya bingung Servernya banyak banget Terus ada pilihannya juga Dan pilihannya ada server lagi Waduh dong Jadi kalian harus ini ya Masuk ke grup facebook atau apalah Yang ada player indonya Jadi kalau main itu bisa ketemu Sesama indonya Takutnya Asal main nanti Nggak ada player indonya Oh iya iyalah Saya bingung aja banyak Ini Ragnaroknya beda ya Dengan Ragnarok yang pernah saya mainin Tapi ada juga yang Ragnarok kayak gini Ini Tipe portrait Nah Kalau yang portrait itu Saya tidak pernah main terlalu lama ya Cuma seminggu lebih aja Disini kita mau gacha Minimal kumpulin 2680 Lalu Gitu ya Poring Kalau ini gacha gratisan Kayu jadi apa guys Jadi orc lord Terus kita balik Kita lanjut ke adventure Masuk ke stack 2 Ini workloadnya kita masukkan ya Dia gradenya warna ungu guys Apa yang dibundukkan ini Oke paham Ada sistem combo nya juga Dan ada sistem kayak elemen itu Jadi tinggal kalian sesuaikan aja ya guys Ini tunggu bar mananya penuh Baru kita bisa menggunakan skill Sudah Kita job build Oh Gabung kah Oh Mini class juga Ada Roadman Mage Aquilot Asilot ya Merchant Tiff 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 Sama Archer Tinggal kalian pilih ya Mau yang mana Antara Merchant Sama Asilot Kalau magi kan ke damage tuh ya Karena di pojok kiri Di bawah nama kita tuh Ini aja Merchant Tinggal kalian baca juga nih guys Bisa Tiff Oh Ini aja nggak apa-apa Pilot aja Tiff Tiff Ax Tidak tuh bawaannya Sudah Kita langsung balik Ya Itu Busanya ada Job build guys ternyata disuruh ceng pas ya Oke kita update kartu terutama kita tuh ada equipment juga terus apalagi terlanjut ke default kita lanjut ke stek 4k tadi tuh nah disini main system power juga powernya bisa nanya di bagian tengah-tengah atas itu ya terus di pocok kanan di bawah itu ada khasinnya juga gg itu ada ada auto-nya sama sekali dua di gameplay ya Oh paham paham tadi pas kita mau ngeluarkan ultimate itu tuh tunggu bar yang kiri sama yang kanan tuh inkon ya jadi baru bisa digunakan gitu tutorialnya masih dikit aja terus nah ini job will di job tank guys gue baru unggah banget sumpah kata kita terus dua kaya poring kita evolusi evolusi kayaknya ya sesuaikan juga ya apa yang dibeta mungkin gitu terus lanjut ke ada adventure lagi ada bantuan baru nah nah sip dah tuh kan bener terdiskip juga udah nggak tapi ngelamain karena ya tapi itu butuh waktu ya kira-kira 10 detik itulah kemana lagi kita luar Hai nah disini ada login bulanan terus ada redem kode top-up itu sama welcome tuh Ragnarok arena aja Ragnarok nya yang ngadu Pokemon gitu ya Pokemon nggak tuh dapat itu juga pet juga kita guys mantap nah disini ada misi selama 7 hari betul bisa dapat garam garam kerjakan aja ya misi selama 7 harinya gampang kok dari kumpulan poin-poin aja ada lagi kah nggak ada kita disuruh main selama 6 jam guys lama guys 6 jam itu ada di Indonesia nah kan dah oh di Indonesia juga tumben biasa gue kalau bisa bersembahkan aja susah ketemu indok kita coba ke sistem dulu pusat jemen nih bahasanya aja nah ada bahasa Nesca Hi lo memang memang gitu kita lanjut lagi guys tadi itu kan saya udah ngubah bahasa kayaknya sih bakal main ya kayaknya bakal main saya nih guys kenapa bakal main karena ada gamenya support bahasa Nesca dan ada mungkin player idonya sedikit tapi kalau dilihat dari cat ya terus eventnya apalagi nih uh naik level aja kayak game RPG pada umumnya sampai naik level 50 ini top-up-nya dapat angeling login selama dua hari dapat SS secara gratis ya buat monsternya di mana value top-up itu kah tuh mana atau pot-kuatan power tak bisa nyalainin sultan ya pokoknya gitu aja event monster up unlewis kita freeways aja yang digantikan terus apa lagi guys ada foto nih ya bukan foto guys Oh lagi mau nambah teman tuh yang top layarnya gitu langsung pakai aja dapat behemat kalau nggak salah ya kita lihat tuh pepomet behemot kita pakaikan equipment berarti yang dikasih equipment gak cuman terutama kita ya Nah ini kita harus ngebuka skill card terutama kita juga terutama aja dulu terus ekstrim headgear jam makanya juga otomatis kita naikkan lima aja kita naikkan lima aja tapi disini pet kita nggak ada suaranya ya kayak bu nggak papa kita kirim dulu ya Nggak ada lagi kembali kaca baliknya nih kalau klikin aja kan tak akses thank fitur-fitur yang kalian harus buka dulu ya sampai 9.15 gacahnya disini ada free 40 kali ya totalnya 41 yang pakai pouringnya tidak usah kita pakai jadi langsung kita gacah disini tidak bisa yang itu guys karena bergembang dan itu pilihan ya langsung aja coba-coba 10 kali yang pertama memiku tergeser nah devi huchi devi huchi wanderer kok kebanyakan kayak sama gitu nah satu kali dulu dia ada ininya juga ya apa apa sih namanya itu guys apa sih pd-nya astagfirullah tuh 26 kali lagi dapat sss kita yang ini aja ini dijamin nih dapat sss juga kalau sudah lewatin 30 kolon sata itu ya set set beri 4 ring drop 4 ring drop lebih huchi jang seleser ripon kardusen lagi lagi dong belum ada yang bagus step eh detaya Oke велos tinggal Seiya lagi Kabal recent pouring Kabal lagi Zheng beron genganya ngakus rigid dari tadi nah nggak tahu juga nanti di sini dupenya jadi ininya apa kita kita itu buat evolusi itulah pokoknya obol tapi ilusion habirnya depsya depsya lagi bun bun big bun awal baron kevirusi kembali dulu dua kali lagi 24 kali itu gimana maksudnya guys gue nggak paham pokoknya 40 kali gajah itu kita dapat ya nggak saja sih yang wess kita dua joy nih SS juga Oh cara main nah nah jadi apa ini tumbal sistem tukar gitu gue apa ke-i-i udah cari kembakan aja oke enggak papa kalau supaya aja karena kita punya ya kalau nggak punya tuh jangan jangan coba-coba saya coba ini koem sepertinya yang itu guys jangan saya ke Lenteng masih disini evolusi satu-satu, nggak bisa evolusi cepat udah gitu doang, coba kita ke gameplay lagi ya, gameplay dimana guys, disini ya, ada Venture, kita masuk pakai ada hai 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 mudah hai 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 ngetesnya ganti dong nah sip udah satu lagi kayaknya jago banteng tak bisa batasnya lima aja nggak papa kita langsung gas auto di 2.1 sama screennya yang benar-benar enggak saya pencet cuma saya tahu aja nah kayak gitu aja sih buat gameplaynya pesisinya ada halaman petualangan yang harus kerjakan sampai 2.15 lumayan dapat tiket gajah ya jadi mungkin gimana konsep ini game seru rekomen rekomen banyak nah ini nggak santai-santai nggak usah terlalu yang penting dimikmatin sama kan jangan terlalu terfokus sama Sultan kan nggak bisa nyaingin Oke dadah selamat menikmati